Intro Ya keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di kumpul keluarga masing-masing self-esteem Mbak, apa sih sebenarnya yang bisa membuat self-esteem anak itu terganggu? Oke, kalau ditanya apa yang bisa membuat self-esteem anak terganggu Kebanyakan besar itu berawal dari lingkungan atau salah treatment Ketika anak tersebut dalam proses tumbuh kembang dan di masing-masing tahapan perkembangan Nah, salah treatment dari lingkungan, salah treatment dari orang tua, bahkan dari fundamental dasar ketika anak itu bayi Itu yang pada akhirnya sering membuat anak merasa memiliki self-esteem yang rendah atau yang kurang baik Oke, jadi benar-benar lingkungan itu memengaruhi ya segitunya gitu Kalau kita lihat mungkin di dalam keluarga itu sudah dibentuk sedemikian rupa agar anak punya self-esteem yang baik Dia percaya diri, tapi saat dia keluar ke lingkungannya, bahkan setiap tahapan bisa bertemu dengan lingkungan yang berbeda Bisa nggak mengubah apa yang sudah dipondasikan dari kecil? Oke, bisa jadi iya. Apalagi ketika masuk usia-usia sekolah dasar gitu ya atau primary school gitu kan Masuk usia sekolah dasar, tantangan di lingkungan itu makin besar Dalam artian anak rentan kemudian mengalami perasaan, aku kok nggak bisa seperti temen-temenku yang itu ya gitu Walaupun di rumah dia sudah dijaga dengan demikian baik, kamu bisa kok kita menerimamu kok apa adanya gitu kan Kemudian ini udah cukup bagus gitu kan Nah, tapi kemudian ketika dia keluar masuk masa SD itu kan bertemu dengan lingkungan yang lebih luas dan lebih lebar lagi gitu Kemudian lingkungan sosial yang kemudian diikuti oleh si anak ini kan juga jadi semakin demikian beragam Kemudian karakter anak yang dihadapi juga demikian beragam Ada anak yang mungkin karakternya enak, ada anak yang juga mungkin tumbuh dari keluarga yang kurang baik dalam menghasuhan Sehingga punya kebiasaan atau kecenderungan perilaku yang kurang baik juga Sehingga pada area itu berpengaruh terhadap lingkungan Anak ini atau pada saat masa-masa sekolah dasar di beberapa riset memang diketahui bahwa tantangan terkait dengan sosial itu jadi lebih besar Nah, tantangan terkait sosial lebih besar itu sedikit banyak ketika memang anak tidak memiliki dasar yang kuat dari keluarganya Sedikit banyak bisa berpengaruh Yang punya dasar yang kuat aja akan mungkin untuk kemudian terpengaruh begitu kan Karena tugas semakin banyak Akhirnya dia semakin meng-compare dengan lingkungan di sekitarnya Kok dia bisa, kok aku nggak ya Kok dia sudah jalan-jalan ke sini, aku nggak ya Kok dia diginiin, aku nggak ya Belum lagi kemudian ketika masuk usia sekolah dasar tersebut gitu kan Kalau nanti SMP atau SD, SMP itu fundamental biasanya di SD Anak-anak tuh udah bisa mulai berkomentar Yang kadangkala itu mungkin nggak sejalan dan nggak diajarkan oleh orang tuanya di rumah untuk handling itu seperti apa Sehingga itu attacking anak tersebut gitu Si self-esteem anak tersebut terserang begitu kan Makanya kalau misalnya sudah masuk usia sekolah dasar Salah satu hal penting untuk kemudian membantu anak tetap menjaga self-esteemnya dengan baik adalah Dengan memberikan pendampingan atau coaching terhadap anak untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak diharapkan Mbak Yoh kalau lihat kadang-kadang ini jadi satu hal yang kayaknya terkesan wajar gitu Anak sayang mungkin anak yang pertama lebih percaya diri dan kedua nggak Dia kurang percaya diri, pemalu gitu Kata pemalu ini menjadi bias akhirnya membuat ini jadi satu hal yang wajar Memang karakternya seperti itu Tapi sebenarnya ada dampak nggak jangka panjangnya yang cukup serius Dari anak yang memang sebenarnya self-esteem ini sangat kurang Oke kalau ditanya dampaknya akan kemana itu yang paling terang adalah kepercaya dirinya jelas Ketika memang dia merasa aduh kok aku begini, aku tidak berharga, aku tidak bisa Makanya aku tidak percaya diri untuk menampilkan apa yang aku mampu lakukan gitu kan Nah efek yang tidak percaya diri itu kan panjang gitu ya Harusnya dia punya potensi tapi nggak berani untuk menampilkan Harusnya dia mengambil langkah tapi dia tidak berani untuk mengambil langkah gitu Nah hal tersebut yang sebetulnya kita cegah untuk kemudian Dari kecil kita bantu anak untuk merasa dan paham bahwa dirinya berharga Kemudian dirinya mampu melakukan sesuatu sehingga terbentuk self-konsep yang baik Itu kalau misal ke arah kayak apa percaya diri kan kaitannya dengan mungkin perform dia di kantor, perform dia di sekolah Kalau dalam relasi itu kan ketika dia merasa dirinya berharga tentunya dia tidak akan mudah Untuk kemudian terjebak dalam relasi-relasi yang mungkin tidak patut atau tidak sesuai Karena dia tahu bahwa saya berharga, saya nggak berhak loh untuk dibeginikan oleh orang lain gitu kan Saya disayang oleh orang tua saya gitu loh Saya punya nilai diri saya sehingga saya tidak patut untuk diperlakukan seperti itu oleh orang lain gitu Ketika self-esteemnya rendah, dia tidak menghargai dirinya, menganggap dirinya tidak berharga Sudah saya cuma segini aja, saya memang patut untuk dibeginikan Dan memang pantas untuk dibuat seperti ini, diperlakukan seperti ini Maka itu kan sebetulnya sebuah fundamental yang kurang baik ya untuk sebuah relasi Jadi akhirnya menyerahkan dirinya untuk disembarang saja dengan orang lain gitu ya Mbak Yoh Ini sebenarnya memang perlu dari kecil harus betul-betul orang tua lebih cermat juga terhadap hal ini Jangan sampai lalai karena kalau mensonya nanti sampai di remaja ini juga akan jadi suatu hal yang menyulitkan Mbak Yoh, cukup berat ya, kita tidak mungkin tentel dia terus ya Betul, anak dari remaja ini juga punya privacy sendiri Oke Mbak Yoh, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga Semoga bisa bermanfaat untuk keluarga di rumah ya Baik keluarga Indonesia, hari ini gimana? Paling tidak ini jadi satu refleksi untuk diri kita Sudahkah kita memberi nilai untuk anak kita agar dia bisa memberi nilai juga pada dirinya bahwa dia adalah anak yang berharga Saya Sya Dika, pamit nondor diri, sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton